Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Sekar Hairani Saya salah satu guru dari tim produktif SMK Kesehatan Pelita Di jurusan asisten keperawatan Kali ini bersama saya kalian akan belajar tentang ilmu kesehatan masyarakat Di ilmu kesehatan masyarakat ini kalian akan belajar tentang Dinamika masyarakat, kesehatan ibu dan anak Terus juga kalian akan belajar tentang kesehatan reproduksi Bagaimana bicara di depan orang banyak Memberikan penjuluhan kepada orang banyak Kesehatan lingkungan dan banyak lagi yang lainnya Materi-materi tersebut akan saya kemas dalam satu tahun ke depan Yang dibagi menjadi beberapa sesi menarik Yang harus banget kamu ikutin Kamu pahami Oke Yuk selamat menyaksikan video pertama yang akan saya sajikan berikut ini Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan pertama kali ini Saya akan menyampaikan materi tentang dinamika masyarakat Sebelum memasuki materi Saya ingin bertanya Apakah yang dimaksud dengan makhluk sosial? Dan Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Adakah yang bisa menjawab? Baiklah Saya akan mencoba menjelaskan Menurut kamus besar bahasa Indonesia Makhluk sosial adalah manusia yang berhubungan timbal balik dengan manusia lain Sampai disini Apakah sudah faham? Oke Pertanyaan yang kedua dari saya Pernahkah terbayang olehmu Bila untuk memakai pakaian yang kita pakai sekarang Kita harus membuat dan memprosesnya sendiri Pernahkah kamu berpikir untuk menanam dan memproses makanan yang kamu makan sendiri? Berapa banyak waktu yang kamu butuhkan? Lalu Bagaimana Bila kamu sendirian? Tidak ada yang mengerti Menyayangi Dan menghargai kamu Dari hal-hal tersebut Dapat disimpulkan Bahwa Manusia membutuhkan orang lain Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Baik secara jasmani Maupun rohani Selanjutnya Kita akan memasuki materi dinamika masyarakat Dinamika berarti Gerak dari dalam Tenaga yang menggerakan Atau semangat Sedangkan Dinamika masyarakat Berarti Segala perubahan dalam suatu masyarakat Yang mempengaruhi sistem sosialnya Dinamika masyarakat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal Faktor internal yang mempengaruhi dinamika sosial adalah Yang pertama Bertambah dan berkurangnya pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk Yang bertambah Akan mengakibatkan Bertambahnya kebutuhan sandang Pangan Dan papan Bila Kebutuhan tersebut tidak seimbang Akan timbul masalah sosial Seperti Pengangguran Kemiskinan Dan kriminalitas Sedangkan Bila terjadi penurunan pertumbuhan penduduk Yang diakibatkan Oleh migrasi dan urbanisasi Akan mengakibatkan Kekosongan dalam Pembagian kerja Faktor internal kedua Yang menyebabkan dinamika sosial adalah Adanya penemuan baru Penemuan baru dalam masyarakat Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Mengakibatkan terjadinya perubahan sosial Penemuan baru Yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat Dibedakan menjadi dua Yaitu Discovery Dan invention Discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru Baik berupa alat Maupun gagasan Yang diciptakan oleh seorang individu atau kelompok Sementara Invention adalah Penemuan baru Yang sudah diakui Diterima Serta diterapkan di masyarakat Faktor ketiga Yang menyebabkan dinamika sosial adalah Pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat Konflik mungkin saja terjadi Baik antara individu dengan individu Individu dengan kelompok Maupun kelompok dengan kelompok Konflik ini akan menimbulkan perubahan-perubahan nilai Pola perilaku Dan interaksi yang baru di masyarakat tersebut Oke Sekarang saya mau tanya Pernahkah kalian bertengkar dengan teman sekelas atau teman bermain kalian Bagaimana rasanya Dan apabila sudah berbaikan Akankah rasanya akan kembali seperti semula Saya rasa tidak Silahkan dikaji Nah oleh karena itu yang namanya konflik harus kita hindari Oke Yang keempat adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi Revolusi akan berpengaruh besar pada struktur masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Pengaruh revolusi mulai dari lembaga negara sampai dengan keluarga Akan mengalami perubahan-perubahan tersebut Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya dinamika sosial Yang pertama adalah lingkungan fisik Lingkungan fisik ini contohnya adalah bencana alam Perubahannya adalah Lingkungan akan berubah bentuknya Contohnya pada saat terjadinya longsor di Nanggung dan Jasinga Beberapa tempat direlokasikan atau dipindahkan Terbayang tidak Bila terjadi longsor susulan Dan kita masih tinggal di sana Apa yang akan terjadi dengan kita Oke Yang kedua Adalah peperangan Pada umumnya Negara yang menang akan memaksakan nilai-nilai dan cara-cara lembaga masyarakat yang dianutnya kepada negara yang kalah Oleh karena itu Negara yang kalah akan memiliki sistem sendiri Atau sistem yang baru yang diberikan oleh negara yang menang atas dirinya Yang ketiga Adanya pengaruh kebudayaan lain Interaksi yang dilakukan oleh manusia Di segala penjuru dunia Telah mengakibatkan campur atau berbaurnya kebudayaan pendatang dengan kebudayaan asli Contohnya Indonesia memiliki kebudayaan ketimuran Yang sopan, sentun, ramah, tamah Tiba-tiba Ada budaya barat Yang datang ke Indonesia Yang akhirnya mengakibatkan liberalisasi Dan akhirnya banyak konflik pula yang terjadi Baiklah Untuk pertemuan pertama Saya cukupkan sampai di sini Di pertemuan kedua Saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif Yang diberikan oleh dinamika sosial Terus dilanjutkan pula dengan peran atas sosial Mobilitas sosial Dan kelompok sosial Jangan kemana-mana Tetap di channel SMK Pelita Untuk menyaksikan materi-materi pembelajaran secara daring Nah, gimana setelah kamu menyaksikan materi pertama yang saya berikan Apakah sudah paham? Bila kamu sudah paham Atau ada beberapa pertanyaan Boleh kamu cantumkan di kolom komentar Yang memang saya berikan di tugas tersebut Atau di link materi tersebut Oke Jadi Saya tunggu Respon dari kalian Di link tugas saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati